makanya perempuan kawin dengan non muslim boleh apa enggak eh di Indonesia kadang-kadang boleh di Indonesia tapi di Jawa enggak di Jambi Alhamdulillah kalau di Jawa boleh Alhamdulillah besok Insyaallah saya mungkin hari setelah pulang sampai sini langsung ke Surabaya ke pengadilan sebagai saksi bahwasannya perkawinan antaragama itu tidak boleh masuk ke pengadilan di Jawa masuk dimana pengadilan Insyaallah saya pulang hari Selasa Rabunya saya ke Surabaya ke pengadilan negeri untuk memberikan kesaksian bahwasannya tidak boleh antaragama itu ada perkak nah karena sekarang itu itu diperdulikan di Indonesia dan Alhamdulillah banyak yang menghugat jadi undang-undang Indonesia itu bisa dipermainkan undang-undang Indonesia itu mengatakan tidak boleh antaragama ini ada perkawinan kecuali ada izin dari pengadilan negeri pengadilan negeri ini yang dimainkan banyak pengadilan negeri-negeri ini memperhubung atasnya dasarnya apa karena kemanusiaan bayar apa dibayar nanti kalau atas kemanusiaan tanggoni jenengan nyolong korupsi ditangkep kamu kok korupsi kenapa saya makanya anak istri pak maka saya nyolong oh jajah papakan demi kemanu rusak apa rusaknya makanya tidak ada yang bisa mengetahui mana ini yang perlu dipertahankan mana yang kita harus fleksibel itu mana tidak ada tahu mana yang bagus mana yang jelek kecuali Allah subhanahu yang menciptakan jenengan menciptakan manusia kira-kira singgawi sepeda motor dengan kamu yang tidak gawe sepeda motor kira-kira pinter mana pinter yang buat sepeda motor apa pinter jenengan singgawi singgawi dpr apa gusti Allah makanya atas dasar kemanusiaan maka pengadilan 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 negeri ini memperbolehkan Indonesia selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya penentang-penentang Allah subhanahu wa ta'ala amin tidak boleh orang yang berani kepada Allah yaitu orang-orang non muslim kok kita ini baik hati kepada mereka sehingga menjadikan timpinan tidak boleh kalau jual beli tidak apa-apa dia beli mobil jenengan tidak apa-apa tapi kalau sampai runtang-runtung runtang-runtung tahu apa tidak dia beli mobil jenengan ke sana bersama kesini bersama apalaku sampai menjadikan dia pimpinan na'udzubillah meng nalik nalik ini kita pegang teguh ini karena bukan karena pikiran kita kita kita-kita ini terlalu rendah nggak tahu apa-apa kita ini kita itu siapa jenengan makan itu caranya makan itu tahu apa enggak jenengan jenengan itu kalau mau makan pokok-kokok eh segoni dimplok mau bung kita boleh seumpama ini seandainya kok enggak ada air liur yang jenengan 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 ada air liurnya apa enggak ada seandainya enggak ada ngelet panganan ngelet ngelet karena ada air sehingga ngelet kita enggak tahu kok bisa jenengan 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 enggak tahu makan aja enggak tahu caranya deplok ini itu blender sangkupin jeningan itu blender tapi blenderin jeningan ini itu yang bergerak yang di bawah sangkupin jeningan kalau 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 blender gini-gini kan yang gerak itu kan di atasnya kecuali sangkupin jeningan masalah sangkupin jeningan enggak tahu kalau mau buat gini itu gimana gigi men jeningan ya digari betul-betul ya cah rogo-rogo betul atau betul betul kalau masih gede kalau masih cinti bener apa ya aku diharapkan yang dikata kok gudu dikata kok bisa dikata pinggir harus ada yang seperti dom ya ini ada domnya disini ya untuk nyobos itu fungsinya seperti dom seperti jarum ada yang model seperti itu dibuat macem-macem Allah sepertinya enggak tahu ya ilaha illallah muhammadur begitu kok sombong yang minta aku wah undang-undang saya yang buat ini ya Allah ya rata demi kemanusiaan harus dipergolihkan perkawinan antar agama Allah sepertinya enggak tahu berani-beraninya kamu ini menentukan hukum selain hukumnya Allah sepertinya dan dikata canggom sampai kena estruk mati ya Allah ya rata paham-paham anda ini yang saya ucapkan ini ya makanya ini ada yang harus walhasin itu ada yang harus kita pegang prinsip karena ini yaitu la ilaha illallah muhammadur masyarakat ada yang harus kita harus fleksibel dunia persatuan kita ini fleksibel ya karena dunia persatuan kita ini dengan non muslim dengan selain umat is israf bareng-bareng bersama-sama bangun negeri indonesia 17 agus setahun empat itulah hari kemerdekaan kita eh masalah kita tidak boleh kita campur saya tetap mengatakan bahwa saya kamu kafir kuliah ayuhal kamu juga mengatakan saya ini kafir tersesat mereka mengatakan kita ini juga orang tersesat sama saja tapi untuk indonesia ini harus kita bangun bersama bersama tanpa harus mencampur adukan akidah la ilaha ilallah muhammadur ayuhal ayuhal ayuhal